Kalau kita melihat sejarah Dramayu, ini sebetulnya kota ulama, kota habaib. Walaupun kecil, kata kesepuan-kesepuan kami, para habaib ulaithinya yang dimakamkan di Indramayu itu lebih 200 orang. Ulaithi, mahumu'adlan. Dan di kota Indramayu ini ada tujuh kutub wali-wali aktob, ketuanya kepala wali, ada tujuh orang di bawah Indramayu. Dan termasuk kota tua, dari mulai Singalodra. Yang sudah umur Indramayu 492, berarti 1528. Indramayu merupakan salah satu kota tua di Nusantara, yang mana memiliki sejarah penyebaran Islam yang menarik untuk ditelusuri. Dan hal ini tentu tak lepas dari perjuangan para ulama-ulama yang berjuang di Indramayu. Dan salah satunya yaitu Al-Habib Umar Bintuha bin Yahya. Lantas siapakah tokoh yang dikenal dengan Al-Habib Umar Bintuha bin Yahya? Al-Habib Umar Bintuha bin Yahya ialah seorang ulama yang lahir di Palimanan pada tahun 1223 Hijriah. Pendidikannya bermula dari sang ayah yaitu Al-Habib Bintuha bin Yahya Jididuk, yang merupakan ulama penyusun Rotibul Qubro. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikannya ke Megam Karoma selama 5 tahun, dan kemudian kehadramat Yaman dan beberapa negara lainnya sumber-sumber ilmu pengetahuan. Al-Habib Umar dijuluki sebagai Asadullah. Hal ini karena setiap bepergian beliau hampir selalu dikawal tiga ekor singa dan juga satu harimau, yang mana tiga singa tersebut merupakan hewan peliharaannya yang dia pelihara dari kecil. Kalau yang dikawal ini umurnya cukup panjang, beliau bukan sekadar ulama saja, beliau adalah seorang ekonom. Seorang petani yang berhasil. Setelah beliau belajar di Halormut, di Tarim, beliau sempat keliling ke delapan puluh delapan negara sumber-sumber ilmu. Dan mendapat ijazah-ijazah dari guru-gurunya yang sangat sempurna. Ketika beliau di Mekah, menjumpai guru muhadith, Asyih Muhammad Syed Sambal. Itu termasuk guru beliau yang mengarang kitab Sanat Sambaliyah. Dan ketika beliau di Mekah, guru beliau Syed Ahmad Zaididahla. Dan beberapa tokoh-tokoh ulama di Harumen. Ketika beliau di Halormut, beliau juga jumpai tujuh orang. Yang namanya Abdullah semuanya. Di antaranya, Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Syihab. Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Faqih. Al-Habib Abdullah bin Omar bin Yahya. Sahibul Baqarah. Al-Habib Abdullah bin Bubakar Maulabutaiha. Dan Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Dan Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumir Al-Hadrom. Ini maha guru pada waktu itu termasuk guru-guru beliau pada waktu di Halormutnya. Dan tidak mengambil dari beliau-beliau saja. Guru-guru banyak beliau, sangat banyak. Beliau sampai masuk ke ala ala seharus syarim. Dan tahu sumber-sumber ilmu. Dikisahkan Al-Habib Umar merupakan seorang ulama yang tampan dan juga alim alama. Serta memiliki ahlak budi pekerti yang luhur. Layaknya datuknya Rasulullah s.a.w. Dan beliau pun juga menguasai banyak bahasa asing dengan baik. Serta seorang ulama yang gemar menolong dan masyur memiliki banyak karamah. Yang akhirnya beliau pulang, mampir dulu, berdakwah dulu di pulau Manipah. Beliau di sana bersama Al-Habib Ibrahim Ba'bud. Dan Al-Habib Abdul Rahman Al-Hamid. Sempat mendirikan satu masjid yang diberi nama Nur Selangek di daerah. Manipah. Beliau melanjutkan terus perjalanannya sampai di Cirebon. Karena beliau dilahirkan di Palimanan. Terus beliau membangun Cirebon. Tinggal di daerah Sindang Laut. Mendirikan pondok pesantren pertama di daerah Tuk. Yang melahirkan beberapa murid-murid tokoh-tokoh yang luar biasa. Dari para habaib maupun para ulama. Di antara murid terkecil beliau yang ikut beliau 10 tahun. Al-Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid. Dikenal Habib Hussein berani. Benjah bubakan. Itu murid beliau. Termasuk lagi murid yang tua-tua Al-Habib Muhammad bin Idrus. Al-Habshi yang dikhauli di Surabaya. Juga termasuk menantu beliau. Di samping satu sisi beliau seorang dakwah. Beliau juga seorang ahli ekonom. Beliau mampu menguasai dunia perkayunan dari Kalimantan. Semua di tangan beliau. Sehingga Belanda tidak bisa menekan pada waktu itu. Dalam bidang perkayunan. Karena di tangan Al-Habib Umar bin Tuhan. Sehingga bisa membangun. Membelikan tanah-tanah dan lain sebagainya. Dan memikirkan kesejahteraan setiap dunia pesantren. Al-Habib Umar tidak tinggal liat. Beliau yang demikian itu tidak lain meniru riwayat Wali 9. Begitu besar jasa dan perjuangan dari Al-Habib Umar bin Tuhan bin Yahya. Dalam agama dan juga bangsa. Hingga akhirnya di tahun 1883 Masehi atau 1302 Hijriah. Beliau menghempuskan nafas terakhirnya. Dan konon wafatnya beliau ditandai dengan melatusnya Gunung Rakatau. Wallahu alam risuam. Itulah segelas secara tokoh penyebaran Islam di Indra Mayu. Semoga bermanfaat dan berkah dan menambah kecintaan kita kepada Wali-Wali Allah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!